Oke, saya lanjutkan di tutorial php dasar Dan saya melihat di koneksi Buka koneksi.php dan saya sepertinya tidak membutuhkan Saya tidak membutuhkan ini Saya hapus Dan jika saya sudah mempunyai ini Maka saya lihat di database dan Saya melihat di localhost Database Lalu saya ambil koneksi Dan sekarang tidak akan ada tulisan yang muncul Tapi jika ada yang salah di sini Saya simpan dan Saya reload Maka akan ada tulisan Dan jika di sini saya kembalikan Lalu di sini saya hapus Maka akan muncul tulisan yang lain Oke Semacam itu Dan saya kembalikan seperti semula Saya simpan sekarang Dan jika kemarin kita telah melihat di sini Kita telah membuat update database Sekarang saya mau menghapus Menghapus jika kita menghapus beberapa data yang sudah ada di database Dan saya masuk ke update database.php Lalu saya simpan Dan di sini Oke Saya masuk di php tutorial dasar database Dan di sini Delete Delete Saya simpan Dan Di Sini Saya mau mengganti dengan Hapus Tapi di sini akan Berbeda Jika sekarang Walaupun saya sudah mengganti Hapus di sini Dan saya pergi ke Sini Lalu mengganti Hapus Hapus Ah Salah Delete Maka sudah terganti Hapus Tapi Jika saya hapus Dia akan muncul semacam ini Dan ini adalah fungsi Update Dan di sini saya tidak membutuhkan form baru Di Hapus Hapus If Get Nomor Yang saya butuhkan hanya Jika saya mendapatkan Nomor ini Dan formnya di sini Saya hilangkan Karena saya tidak membutuhkan ini Saya Saya hapus Dan Saya masih Memakai ini Oke If get Nomor Saya di sini juga tidak membutuhkan Di sini juga saya hapus Dan di sini saya membutuhkan fungsi hapus Database Dan di sini saya hanya membutuhkan ini Delete Anggota Dan saya langsung masuk ke Where Dan nomor Sama dengan Get nomor Dan jika saya sudah Menghapus ini Saya mau memberikan Semacam Pesan Eho Dan di sini Data Yang Dipilih Telah Dihapus Dari Database Oke mungkin semacam itu Dan Jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi ke sini Lalu Saya hapus di sini Maka saya sudah mempunyai semacam ini Dan jika Saya hapus ini Perhatikan Di nomor 6 Dan Sekarang Saya Kembali Oke Belum terhapus Oke Kurang From Saya memberikan From Dan saya coba lagi Simpan Lalu Reload Dan Saya klik Data yang dipilih Telah dihapus Dari database Oke saya coba lagi Oke Kita sudah mempunyai Data yang dihapus Dan Jika saya Hapus Yang ini Dan disini ada Keterangan seperti ini Dan jika saya kembali Maka saya sudah mempunyai Hanya mempunyai 5 Karena 2 sudah saya hapus Dan jika saya lihat di PHP My Admin Disini Dan Saya langsung menuju ke ASPHB dasar Dan Saya klik anggota Maka Disini Saya tinggal Mempunyai 5 Oke Semacam itu Dan jika Saya Masuk ke Mungkin Index Oke Dan disini Saya memberikan Mungkin Anggota baru 1 2 3 Dan jika Saya pergi ke sini Lalu Reload Maka disini Sudah ada Budi 1 2 3 Oke Sekian tutorial Dan Saya akan Melanjutkan ke Pembahasan Tentang Relation Tabel Jadi kita bisa Membuat Tabel baru Lalu Kita Koneksikan Tabel tersebut Dengan Tabel yang Sudah ada Dan sebelumnya Kita buat Oke Sekian tutorial Dan kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax